Hai jumpa lagi teman-teman selanjutnya kita masih dalam tema Republik Indonesia ya Dirgahyu Republik Indonesia yang ke-76 kali ini kita akan bagikan file-nya yaitu untuk Photoshop dan Corel Draw saja ya pada video ini ada tiga format dengan beberapa aset gambar kita menggunakan dua saja ya pada bagian kanan bagian kiri ada bapak proklamator kita dan bagian kanan ada proses pengibaran bendera ya kita kita langsung saja pada tutorialnya Oke di sini teman-teman saya sudah siapkan pada bagian ini sudah ada dua file yang akan kita bagikan dua ekstensi masa ya dari setiap folder di sini ada tiga dan ini juga sama ada tiga poin ya perlu informasi sedikit bahwa gambar atau aset yang kita bagikan di sini gambarnya ada aset gambar dari bapak proklamator dan juga aset gambar dari eh yang tadi ya yang ini adalah gambar pas pengibaran bandera ya pas pengibaran ketika kemerdekaan itu saya ambil dari Wikipedia ya yang tertera disini lisensinya sudah domain publik ya dan terbaca oleh saya yang dibaca yang tertangkap itu sudah expire katanya untuk lisensi akciptanya jadi boleh didistribusikan seperti itu barangkali nanti saya siapkan untuk link-link dari gambar ini supaya bisa teman-teman melihatnya Oke disini teman-teman temanya yang kita ambil namanya juga banner 17 Agustus tema flat cat ya jadi catnya maksudnya ini ya pakai brush dari Adobe Illustrator itu digunakan menjadi cat seperti ini semuanya ini teman-teman full vector ya kecuali gambar-gambar yang di belakang seperti itu itu bukan terbuat dari faktor itu gambarnya gambar bitmap admin ambil menjadi settingan multiply ya kalau dilihat teman-teman semuanya disini dengan mode brush ya seperti itu Oke sedikit disini eh saya hanya menjelaskan sedikit aja ya ini untuk penggunaan nama website bisa menggunakan text tool seperti itu kalau misalkan untuk Republik Indonesia ini tulisannya saya kalau tidak salah menggunakan oswal tetapi disini sudah dalam bentuk pet artinya tidak bisa diedit menggunakan kata-kata maksudnya tidak bisa mengedit menggunakan pon jadi nanti teman-teman kalau mau menggunakan tulisan yang lain misalkan saya contohkan disini ya Republik Indonesia misalkan seperti itu Indonesia itu kita coba untuk cashnya ya kita ganti dulu pada bagian text Oke disini ada pilihan kita masukkan upper aja ya supaya semuanya lebih besar dan kita coba misalkan disini kita coba saja Oke misalkan menggunakan apa ya menggunakan yang netral aja lah maksudnya biasa aja disini menggunakan arial terus ball ya teman-teman disini kalau untuk Corel Draw itu bisa kita menduplikat style dari font-nya ya jadi kita tinggal menggunakan disini aja ya ada interactive field terus ada copy field dan kita klik aja seperti itu itu otomatis kita langsung mendapatkan style dari gambar apa saya style dari faktor yang kita gunakan dan ini kalau di perbedaannya ya kalau di Corel Draw itu tulisan itu bisa dengan style gradien tapi kalau di illustrator itu tidak bisa menggunakan style gradien kecuali sudah di complete to outline ya kalau itu istilahnya kalau disini di create outline kalau disini convert to outline seperti itu jadi harus dibuat menjadi outline kebetulan disini sudah bisa jadi di Corel Draw tinggal ditambahkan saja untuk drop shadow ya seperti itu di bagian sebelah kiri ada drop shadow nanti tinggal ditambahkan dan tinggal di setting untuk hal-hal properti yang lainnya seperti itu ya di bagian atas disini Oke seperti itu kalau mau membuat style yang sama tapi dengan tulisan ataupun yang berbeda pada bagian sebelah kanan disini ini masih faktor juga teman-teman nanti tinggal di ungroup dulu atau di ungroup all juga boleh itu sudah dalam bentuk faktor ini untuk bagian belakangnya kecuali ini ya ini untuk gradasi atau untuk bayangannya awalnya itu efek tapi ke admin coba menjadi bentuk raster ya di convert supaya bisa terbawa ke dalam Corel Draw itu sendiri selanjutnya ada juga pada bagian gradasi ya disini kalau ada kekurangan teman-teman bisa lihat disini ada gap ya jadi harusnya pada warna merah itu lebih ke kiri jadi ini lebih tertutup untuk pada bagian gambar ini bisa ditangani teman-teman dengan cara membuat bentuk serupa dengan ukuran yang sama ya tinggal diklik aja dua kali pada retangle seperti itu jadi kita punya satu buah retangle ya kita naikkan dulu ke atas dengan menggunakan kontrol home ya oke seperti itu setelah itu silahkan kita apa stylenya kita ikuti pada bagian yang merah ini caranya menggunakan interactive tool aja ya seperti itu lalu dipilih copy-pill lalu dipilih pada bagiannya otomatis warnanya akan menjadi warna merah tinggal dihapus yang ini gunakan seperti yang tadi interactive toolnya teman-teman supaya lebih mudah ya kita turunkan dulu ke bawah seperti itu jadi maksudnya supaya berada di bagian atas gambar proklamator kita disini interactive toolnya ya tadi diturunkannya menggunakan kontrol pegdown ya ditekan saja beberapa kali menggunakan kontrol pegdown nah yang ini kita kurangi transparansinya kasih tambah 100 silahkan digunakan bertahap hingga gambarnya memang benar-benar kelihatan nah seperti itu jadi ketika kita mau memperbaiki atau merevisi gradien yang ada pada template yang kita bagikan kalau di koreldraw ya teman-teman seperti itu begitupun untuk template yang lain kalau yang ini tidak ada masalah ya ini eh poin perpotongannya itu tidak kelihatan tetap seperti yang saya bagikan selanjutnya disini juga sama ya untuk founder gayunya saya menggunakan grid pb ya teman-teman nanti silahkan kalau mau menggunakan sama seperti yang saya gunakan itu namanya ponnya grid pb nah saya rasa kalau sudah untuk bentuk dirgahayu seperti ini kan semuanya juga menggunakan kata dirgahayu jadi tidak usah dirubah saja sengaja disini sudah dalam bentuk vektor barangkali teman-teman tidak ada atau belum yang mempunyai pon itu ya pon seperti ini ya pon serif atau pon handwriting ya kalau saya salahin namanya Oke selanjutnya kita menuju ke bagian Photoshop ya bagian Photoshop sendiri kita buka saja seperti itu ada tiga ya sama seperti yang tadi saya sampaikan hanya disini terkesannya mungkin lebih sesuai dengan thumbnail yang bisa dilihat ya karena disini kita tinggal di ungroup all saja ya atau ungroup player istilahnya hanya ada beberapa poin saja ini untuk sosial media teman-teman nanti tinggal bisa dilihat saja ya untuk teksnya jadi tinggal di klik aja dua kali ini tagline untuk tahun ini adalah Indonesia tangguh Indonesia tumbuh ya Oke seperti itu untuk saya kira untuk seluruhnya tidak ada yang berubah ini untuk gambar proklamator ke pas pengibaran bendera ini untuk proklamator selanjutnya ini pada bagian yang kedua ya pada bagian yang kedua pada tampilan ini tidak ada yang berubah dan yang terakhir ini juga sama hanya perbedaannya ini dibuat di grup pada layer aja ya seperti ini teman-teman tinggal ditimpah atau membuat layer baru di dalam penggunaannya supaya bisa memberikan kesan misalkan disini eh SMK Indonesia memberikan atau menyatakan gitu kan dirgahayu Republik Indonesia atau mengucapkan selamat dirgahayu seperti itu jadi supaya lebih terkesan memberikan identitas oleh teman-teman sendiri terhadap orang lain yang menyimpan atau melihat pada banner 17 Agustus pada tahun 2021 itu seperti itu ya oke sepertinya itu dulu untuk tutorial kali ini hanya sedikit yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dari bagi teman-teman karena 17 Agustus sebentar lagi hari Selasa ya kalau tidak kalau tidak salah kita hanya tinggal mulai dua hari lagi jadi besok masih bisa dicetak ya oke terima kasih sudah menonton mudah-mudahan bermanfaat salam belajar 的是 je channel